Momen arus balik mudik lebaran di Pelabuhan Dermaga Rakyat Wanci dipadati penumpang kapal KM Al-Sudais 22 Rute Waodeburi Kendari, Senin 16 April 2024. H plus 5 lebaran 2024 diprediksi sebagai puncak arus balik pemudik tujuan kendari. Para penumpang didominasi oleh mahasiswa serta pegawai negeri yang akan melanjutkan aktivitas kantor setelah cuti bersama. Dalam pantauan, tampak calon penumpang makin padat menjelang keberangkatan kapal. Terlihat pula penjagaan pelabuhan dari pihak kepolisian serta OPD lainnya terlibat dalam Operasi Ketupat Anoa 2024 yang dilaksanakan Polres Wakatobi. Terjadi penumpukan pada dua titik yakni loket pembelian tiket serta jalan masuk menuju kapal yang akan diberangkatkan. Berdasarkan penelusuran terdapat calon penumpang yang harus pulang sebab tidak mendapat tiket namun ada pula yang tetap saja menerobos naik tanpa membeli tiket. PS Kasat Polair Polres Wakatobi Laode Kayu Pulani Usman mengatakan sejauh ini meskipun terjadi peristiwa seperti itu, kapal masih jauh dari overmuatan. Sebab menurutnya jika nantinya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, patokan pencarian dilakukan pada nama-nama yang terdaftar dalam database. Sehingga pihaknya juga mengimbau pada calon penumpang agar menyadari hal-hal tersebut dan dapat membeli tiket.